Presiden Jokowi Dodo resmi menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Keputusan itu diumumkan hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Dia menyebut jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kian menurun. Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 juga tinggi. Hal itu disumpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Jokowi menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 13 April 2020. Kebijakan itu menyusul merebaknya COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Diketahui Indonesia telah membuat sejumlah pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Kebijakan berganti-ganti, mulai dari pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB hingga PPKM. Selama pandemi COVID-19, Indonesia melaporkan 6.718.775 kasus dan sebanyak 160.583 orang meninggal dunia karena COVID-19. Pada hari ini, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Dan kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Terima kasih telah menonton!